Hai guys, sudah tidak perlu kita ragukan lagi, anjing adalah sahabat manusia paling setia. Ungkapan itu merujuk tak hanya kepada tingkat kepandaian, namun juga begitu besar ras setia kepada manjikan mereka. Tak terhitung berapa banyak kisah-kisah bagaimana kesetiaan mereka dipertontonkan. Salah satu yang paling terkenal adalah Hachiko, anjing dari Jepang. Tapi aku tidak membahas tentang Hachiko disini, karena mungkin semua orang sudah tahu bagaimana setianya Hachiko dengan majikannya. Atau aku akan membahasnya di video berikutnya nanti. Tulis aja di kolom komentar jika kamu mau untuk aku membahasnya tentang anjing Hachiko. Oke, tanpa bahasa-bahasi, berikut ini merupakan kisah anjing paling setia pada tuannya yang dapat aku rangkum. Check it out! Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini. Agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin! Leo si anjing dari Thailand Ceritanya begini, seekor anjing di Thailand dengan setia menunggu tuannya di tepi jalan persis di tempat dia dan tuannya terpisah 4 tahun yang lalu. Kesetiaan anjing itu membuat pengendara motor bernama Anuchit terharu dan menuliskannya ke media sosial. Anuchit diberitahu oleh warga sekitar kalau anjing itu sudah duduk di tempat yang sama selama 4 tahun. Seseorang penduduk sekitar bernama Sawalak, 45 tahun, menceritakan dia melihat anjing itu duduk di tepi jalan itu sejak awal 2016. Ketika Sawalak menemukannya, anjing itu sangat kurus dan ada sejumlah luka di kulitnya. Saya melewati jalan ini lagi dan saya melihatnya setiap hari dalam seminggu. Jadi saya bertanya pada masyarakat sekitar soal siapa pemilik anjing ini. Dan masyarakat setempat mengatakan ini anjing yang tersesat dan sudah ada di situ setahun lalu, kata Sawalak. Sawalak membawa anjing malang itu ke dokter hewan dan mengadopsinya. Dia lalu memberi nama Leo. Namun setelah beberapa hari kemudian, Leo hilang dari rumah dan dia rupanya kembali lagi ke titik semula. Dimana dia dan tuan sebelumnya terpisah. Jadi Sawalak membiarkan Leo di tepi jalan itu menunggu tuannya. Dan Sawalak selalu memberi makan setiap hari di tempat itu sambil diajak bermain. Mendengar kisah itu, Anucid lalu terdorong untuk membagikan cerita si anjing malang Leo secara online. Tak disangka, kisah anjing ini viral di media sosial setempat. Hingga pemilik anjing Leo melihat hal ini dan akhirnya datang menjemputnya. Dia adalah seorang nenek Noe, 64 tahun, si pemilik anjing malang itu. Noe mengatakan Leo selama dalam perawatannya diberi nama Bongbong. Dia hilang setelah melompat dari mobil truk pickup yang dinaikinya pada 2015 lalu. Awal kejadiannya saat itu, Noe sedang menyetir dan baru menyadari Bongbong sudah tidak ada lagi di dalam truk. Dia dan suaminya sudah mencari-cari Bong berhari-hari, namun tak berhasil menemukan. Pada 9 September 2019, Noe dan Leo bertemu setelah terpisah 4 tahun lamanya. Yang membuat hatinya luluh dan tak kuasa menahan tangis adalah selama 4 tahun terakhir, ternyata Bongbong yang kini bernama Leo setia menunggunya di tempat dia menghilang. Ikatan antara kedua masih sangat kuat, di mana Leo membiarkan Noe mengusap kepalanya. Namun saat dia berusaha membawanya pulang, Noe paham bahwa Bongbong atau Leo kini terikat dengan sawalak yang sudah merawatnya. Jadi, dia pun setuju untuk melepaskan Leo bersama dengan majikan yang baru. Tetapi, Noe berjanji bakal terus mengunjungi anjing itu dan selalu mengajaknya bermain. Anjing menunggu majikannya di penjara Sela adalah nama dari seekor anjing berjenis Golden River, telah melelehkan hati warga Amerika Selatan khususnya Argentina karena mempunyai kisah seperti Hachiko. Bahkan, dia mendapatkan julukan sebagai Hachiko Argentina setelah dengan setia berdiri di samping kantor polisi yang menjadi tempat penahanan majikannya setahun yang lalu. Anjing setia itu pertama kali diberitakan mulai terlihat berkeliaran di kantor polisi di kota 25 de Mayo, sebuah kota kecil di Argentina. Dirinya menunggu setelah pemiliknya di penjara karena kasus penyerangan 2018 lalu. Polisi yang berjaga di kantor itu mengungkapkan, mereka yakin Sela pasti mengikuti mobil patroli yang membawa si pemilik. Namun, sejak tiba, dia tak pernah meninggalkan kantor polisi dan menunggu di luar karena penjagaan yang ketat. Setiap hari, dia terus berada di sana dan selalu memandangi area di mana majikannya masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Dan hal ini membuat polisi menjadi simpati. Mereka kemudian mencoba memberikannya makanan yang dibalas dengan sikap waspada. Namun, lama-kelamaan, Sela pun luluh dan menerima pemberian dari para polisi. Malah, mereka menjadi akrab dengan Sela. Kini, ia diperbolehkan tidur di dalam kantor polisi. Terkadang, Sela ikut menemani polisi berpatroli. Namun, ia selalu kembali ke posisi awal dan menunggu pemiliknya. Para polisi di sana pun terkesan akan kesetiaan dan cinta yang diberikan Sela kepada pemiliknya. Akhirnya, mereka mengizinkan si Sela untuk bertemu dengan pemiliknya. Bahkan dari waktu ke waktu, Sela diizinkan untuk tidur di luar sel si majikan. Beberapa waktu yang lalu, Sela diserang anjing bulldog dan harus mengalami perawatan yang serius di rumah sakit hewan selama 15 hari. Staff kepolisian menolongnya dan biayanya ditanggung penuh oleh kantor polisi. Dan setelah Sela sembuh, dia masih tetap setia kembali ke tempat semula di mana dia menunggu majikannya. Karena majikannya diponis kurungan 3,5 tahun, ada kemungkinan Sela akan masih setia menunggu di sana sampai majikannya bebas. Anjing yang menunggu majikannya di rumah sakit Ini adalah kisah seekor anjing peliharaan di Turki dengan tuannya yang harus dirawat di rumah sakit selama hampir satu minggu. Kemal Sentur adalah seorang kakek berusia 68 tahun di Turki yang memiliki anjing peliharaan bernama Boncuk yang sudah 9 tahun dia peliharanya sejak kecil. Suatu hari, Kemal harus menjalani perawatan di rumah sakit di Provinsi Trabzon Utara pada 14 Januari karena mengalami pembekuan darah di otak. Karena harus menjalani pembedahan, Kemal menginap berhari-hari di rumah sakit. Seperti dilaporkan DHS, saat Kemal dibawa ke rumah sakit, anjingnya si Boncuk mengikuti hingga ke rumah sakit dan menunggu di pintu depan rumah sakit hingga Kemal sembuh. Putri Kemal berkata, ketika ayah sakit, kami membawanya ke rumah sakit. Boncuk selalu kesini selama 5 hari, bahkan jika kita membawanya pulang, dia kabur dan datang kesini kembali menunggu ayahku, katanya. Kemal mulai memelihara Boncuk sejak 9 tahun yang lalu, memberi makan dan membesarkannya. Dan Boncuk menunjukkan kesetiaannya dengan cara ini. Boncuk melihat sekeliling dan mulai menangis ketika Kemal memanggil namanya saat dirawat di kamar rumah sakit. Dan sontak membuat orang-orang yang berada di sekitar menjadi iba dengan persahabatan mereka. Dia tidak membahayakan siapapun. Hubungannya antara dia dan pemiliknya menarik perhatian semua orang di sana. Dia hanya menunggu pemiliknya. Hmm, so sad. Itulah beberapa kisah anjing yang sangat setia dengan tuannya. Mengharukan bukan? By the way, apakah kamu pernah melihat anjing yang setia dengan majikannya seperti kisah yang barusan aku ceritakan? Atau mungkin kamu punya anjing kesayangan yang sangat setia menemani harimu? Atau mungkin kamu punya teman yang seperti anjing? Sampaikan pengalamanmu di kolom komentar. Aku sudah beranjak tua, aku sudah tidak pantas lagi berbicara kotor. Dan di video-video lain aku tidak bisa menyebutkan kata anjing sesuka hatiku meskipun harus disensor. Tapi di video ini, ya I can. Dan ini adalah cara bagaimana aku bisa bilang anjing sesuka hatiku tanpa sensor dan sebanyak yang aku mau tanpa diomelin istri. Eh, emak. Semoga kamu terhibur. And next time, aku membuat video anjing lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.